Pelajar yang berboncengan dengan temannya saat mengendarai sepeda motor terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Hasanuddin, tepatnya di Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, pada minggu malam. Akibatnya salah satu pelajar tak sadarkan diri hingga sekarang. Kapolsa Genteng AKP Sudarmaji melalui kanit lantas Polsa Genteng, Ibtu Nanang Wardana menjelaskan. Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada minggu sekitar pukul setengah sepuluh malam. Akibat peristiwa tersebut, salah satu pelajar yang menggunakan roda 2 Honda CRF harus mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Genteng. Awalnya kendaraan roda 4 Senia dengan nomor polisi P1556GR yang dikendarai oleh Muhammad Al-Farisi, warga Kabupaten Jember, melaju dari arah barat menuju arah timur dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di lokasi, muncul kendaraan Honda CRF tanpa plat nomor yang dikendarai oleh Muhammad Riki Hermansa, warga dusun kerajaan RT4 RW12, Desa Genteng-Wetan, Kecamatan Genteng, yang berbuncangan dengan Muhammad Abrarvairus Rahman, warga dusun cangahan RT2 RW7, Desa Genteng-Wetan, Genteng, yang juga sama-sama dengan kecepatan tinggi. Karena jarak terlalu dekat, akhirnya terjadilah benturan keras. Akibat benturan keras pada mobil depan sebelah kanan tersebut membuat kedua pelajar terlempar ke kaca depan mobil Senia yang mengakibatkan Muhammad Riki Hermansa mengalami luka pada kepala hingga patah lengan kanan yang membuat tidak sadarkan diri dan dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Genteng. Koronologi kejadian lakalantas yang terjadi tadi malam, minggu malam Senin sekitar jam 21.30 di Jalan Raya Kembiritan, tepatnya di depan rumah Bu Yuyun, dekat simpang tiga jurusan Pengerjo. Di antara kendaraan rada empat daya Tsu Senia di belakang saya ini, yang dikemudikan oleh saudara Muhammad Al-Farisi dari Jember, yang bertabarkan kontra sepeda motor Honda CRF yang dikendari oleh Muhammad Riki, desa Kentengwetan yang berbuncangan dengan Muhammad Abrar. Sementara korban yang luka parah Muhammad Abrar sampai saat ini dirawat di Rumah Sakit Al-Uda. Yang pengendara mobil informasi dari arah barat ke arah timur, sedangkan yang pengendara sepeda yang CRF ini adalah dua orang remaja yang pulang dari Putsal, dari Banyuwangi, hingga pulang ke arah jangat. Akibat musibah tersebut, kedua kendaraan diamankan di kantor Pol Second Time dan polisi masih meminta keterangan fakti dan juga topi resenian. Terima kasih.